Hingga kini polisi masih menyelidiki dugaan penganiayaan yang dilakukan Nikola Sehan, anak sulung dari Bosuki Cahaya Purnama alias Ahok yang dilaporkan Ayu Thalia alias Tata Anma. Terkini polisi telah melakukan pemerisaan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Setelah Ayu Thalia melapor diketahui anak Ahok telah melaporkan balik, selebgram itu ke polisi. Sehan melaporkan Ayu Thalia atas pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dugaan penganiayaan itu berawal saat Sehan bertemu dengan Ayu di sebuah showroom di kawasan Pluit Pejaringan, Jakarta Utara pada Jumat 27 Agustus 2021 malam. Sebagai langkah penyelidikan, polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV di lokasi. Dilansir Tribunews.com, Kapolis Metro Jakarta Utara Kombes Polguruh Arief Darmawan telah menerjunkan tim untuk mengecek ke TKP. Pengelidikan itu dilakukan untuk menemukan bukti awal dari laporan dugaan penganiayaan yang dituduhkan kepada Sehan. Terkait rekaman CCTV, guru tak menjelaskan secara rinci. Ia hanya memastikan selain mengecek lokasi, pihaknya juga mengecek rekaman CCTV di showroom mobil tersebut. Setelah kasusnya menjadi perhatian publik, Ayu Thalia mengaku kini kehilangan pekerjaan, buntut perkaranya dengan anak Ahok, Nikolas Sehan. Wanita yang kerap disapa Tata Anma ini mengaku selama dua minggu dilarang masuk ke kantor. Hal itu buntut dari dirinya melaporkan Nikolas Sehan atas kasus penganiayaan di sebuah showroom mobil. Saat ditemui di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Tata Anma juga tegas membantah bahwa dirinya membuat laporan untuk panjat sosial. Tata menjelaskan pelaporannya terhadap Nikolas Sehan membuat kantornya melarang selebgram tersebut bekerja hampir satu bulan lamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!